Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2024 hari ini Beserta kelas main, top score dan top assist Serta jadwal selanjutnya, Liga 1 2024 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2024 hari ini Minggu tanggal 3 November 2024 Pertandingan antara Barito Putra vs Arema FC Berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Arema FC Pertandingan antara Persib Bandung vs Semen Padang FC Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-1 Pertandingan antara PSY Semarang vs Persebaya Surabaya Berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Persebaya Surabaya Pertandingan antara Borneo FC vs Dewa United Berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Borneo FC Pertandingan antara PSBS Biak vs Bali United Berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan PSBS Biak Pertandingan antara Persi Solo vs PSS Lehman Berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan PSS Lehman Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi Jangan lupa pakai BRIMO Karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Bengkingnya BRIMO berikan semangatmu Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2024-2025 Di bengkap pertama ada Leo Gauco dari Borneo FC Dengan torehan 6 gol Di bengkap kedua ada Dalbertu dari Arema FC Dengan torehan 6 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2024-2025 Di bengkap pertama ada Ciro Alves dari Persib Bandung Dengan torehan 6 asis Dan bengkap kedua ada Alexis Mesidoro dari Dewa United Dengan torehan 5 asis Berikut daftar safekeeper dan umpan terbanyak Liga 1 Indonesia 2024 di hari ini Untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Alan Jose dari PSS Lehman Dengan torehan 26 kali safe Sedangkan untuk umpan terbanyak dipimpin oleh Enduwaru Gira dari Borneo FC Dengan torehan 496 kali passing Berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2024-2025 Di bengkap pertama ada Borneo FC Dengan torehan 21 poin Di bengkap kedua ada Persibaya Surabaya Dengan torehan 21 poin Di bengkap ketiga ada Persib Bandung Dengan torehan 20 poin Di bengkap keempat ada Bali United Dengan torehan 20 poin Di bengkap kelima ada PSM Makassar Dengan torehan 16 poin Selanjutnya ada Persija Jakarta Dengan torehan 15 poin Arema FC dengan torehan 15 poin PSB Sbiak dengan torehan 15 poin Dan ada Persita Tanggrang dengan torehan 14 poin Di kelas main berikutnya ada Persi Kediri dengan torehan 14 poin Dewa United dengan torehan 11 poin Malut United dengan torehan 10 poin Barito Putra dengan torehan 9 poin PSS Leman dengan torehan 8 poin Dan ada Persi Sulu dengan torehan 7 poin Sedangkan untuk beringkat dasar kelas main Ada PSIS Marang dengan torehan 7 poin Madura United dengan torehan 6 poin Dan ada Semen Padang FC dengan torehan 5 poin Menurut kalian siapa yang layak menjadi juara BRI Liga 1 2024 kali ini Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2024-2025 Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 Akan ada pertandingan antara Persi Sulu vs PSS Leman Yang akan digelar di Stadion Manhan Solo Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Drive the Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Akan ada pertandingan antara Persita Tanggrang vs Mahlut United Yang akan digelar di Stadion Pakan Sari Bogor Pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat Drive the Indosiar dan V.com Dan akan ada pertandingan antara Persi Makassar vs Persi Kediri Yang akan digelar di Stadion Batakan Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Drive the Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Akan ada pertandingan antara Persi Jakarta vs Madura United Yang akan digelar di Stadion Jakarta International Stadium Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Drive the Indosiar dan V.com Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Akan ada pertandingan antara Persibaya Surabaya vs Persi Jakarta Yang akan digelar di Stadion Glora Bungtomo Surabaya Pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat Drive the Indosiar dan V.com Dan akan ada juga dengan pertandingan antara Persib Bandung vs Borneo FC Yang akan digelar di Stadion Glora Bandung Lautanapi Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Drive the Indosiar dan V.com Drive the Indosiar dan V.com